Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mr. Rahmat di Youtube channel saya Rahmat Hidayat Bagi kamu yang baru saja bergabung silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Dan tonton videonya sampai habis Pada video kali ini kita akan membahas tentang modal auxiliary Yang modal auxiliary ini adalah salah satu dari auxiliary Yang modal itu adalah salah satu dari auxiliary Auxiliary itu dibagi dua yaitu adalah auxiliary verb kemudian auxiliary modal Atau dibalik modal auxiliary atau verb auxiliary Nah kalau modal auxiliary itu ada kelompok kata-katanya Apa saja kata-kata dari modal auxiliary tersebut Oke kita mulai ya Will, shall, going to, can, may, must, have to, should, oughta Will itu artinya adalah akan Kemudian shall juga artinya akan Kemudian going to artinya adalah akan Kemudian can itu artinya adalah bisa atau dapat Kemudian may artinya boleh Must, harus, ya itu untuk wajib Kemudian have to itu harus Kemudian should artinya adalah seharusnya atau sebaiknya Kemudian oughta itu artinya adalah harus Nah, masing-masing dari kata-kata tersebut Sebenarnya ada fungsi-fungsi yang berbeda-beda Nah kita akan bahas itu satu per satu Kita mulai dari will dulu Kita langsung masuk pada contoh ya She will have breakfast Dia akan sarapan pagi Dia akan sarapan pagi Will ini biasanya digunakan untuk kalimat yang menandakan bahwa akan melakukan sesuatu Tapi dia melakukan sesuatu itu tidak diberikan waktu yang jelas Ya, yang tepat Ya, misalnya She will have breakfast Dia akan sarapan Kita gak tahu dia jam berapa sarapannya Apakah dia jam tujuh, jam delapan, atau jam sembilan, atau jam sepuluh Sarapan paginya Oke, kemudian selanjutnya ada should Should artinya adalah akan We shall write a letter Ya, we shall write a letter Kami akan menulis surat Biasanya should itu digunakan untuk I dan we Ya, I shall go We shall write I shall eat We shall drink Misalnya Tapi kebanyakan sekarang Will juga banyak menggunakan I dan we Ya Will juga banyak menggunakan I dan we Contohnya seperti ini yang tadi di atas Ya I will have breakfast Bisa juga I will have breakfast Misalnya She itu bisa diganti menjadi will Oke, kita lanjut lagi menjadi going to Ya Going to artinya adalah akan juga Ya Contohnya adalah He is going to go to school at 7 o'clock Ya He is going to go to school at 7 o'clock Nah Disini ada kata going to Going to itu artinya sama dengan will Akan Tapi going to itu sekitar 80-90% dia akan melakukannya Karena sudah ada planning Sudah ada rencananya Dia akan jam segini pergi sekolahnya Ya Itu biasanya digunakanlah going to Jadi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu dan sudah ada rencananya Kamu boleh menggunakan going to Ya Atau misalnya sudah ada prediksi sebelumnya Misalnya hari hujan Hari akan hujan The day is going to rain Ya Jelas Karena kita sudah melihat ada rintik-rintik Gerimis Ya kan Berarti itu sudah menandakan Hujan Akan hujan Ya Kemudian selanjutnya adalah Can Can itu artinya adalah bisa atau dapat Ini digunakan untuk ability Atau sebuah kemampuan I can cook fried rice Saya Bisa Masak Nasi goreng Ya ini adalah salah satu dari Salah satu dari modal auxiliary Ya I can cook fried rice Saya bisa masak nasi goreng Ini adalah kekemampuan dia bisa masak nasi goreng Kemudian juga may May itu artinya adalah boleh You may drink orange juice You may drink orange juice Artinya adalah Kamu Boleh minum jus jeruk Ya Boleh itu adalah salah satu dari modal auxiliary Kemudian selanjutnya adalah mas Ya Mas itu Artinya adalah harus Tapi adalah sebuah kewajiban Wajib dilakukan Kalau ada kata-kata mas Berarti itu wajib dilakukan Contohnya adalah gini They must obey the school regulation They Mereka Harus Mematuhi peraturan sekolah Jadi mas disini adalah kewajiban Karena yang namanya peraturan sekolah itu Wajib dipatuhi Ya Have to Rini has to do her homework Karena dia rini Maka dibuah menjadi has to Sebenarnya dasarnya adalah have to Karena rini dia Subject she, he, and it Maka digunakanlah has to Artinya adalah harus Rini harus melakukan Mengerjakan PR-nya Ya Selanjutnya adalah Should Nah should ini adalah sebuah suggestion Atau saran Ya Misalnya What should I do Apa yang seharusnya Saya lakukan Apa yang sebaiknya Saya lakukan Misalnya You should Go to doctor Misalnya Kamu Sebaiknya Pergi ke dokter Misalnya dia batuk I have a cough Ya What should I do Apa yang sebaiknya Saya lakukan Ya Kamu sebaiknya Pergi ke dokter Tapi kalau ada orang yang jawabkan You must go to the doctor Berarti harus wajib Pergi ke Ke dokter Ya Nah ini contohnya adalah ini Jenny should see a doctor Jenny harus Berobat ke Ke dokter Ya Seharusnya Berobat ke dokter Ya Jenny should see A doctor Jenny Sebaiknya Atau seharusnya Pergi ke dokter Atau berobat ke dokter Nah kemudian ada Otau Otau ini jarang digunakan orang Artinya juga harus Ya Harus itu biasanya digunakan Sudah ada Peraturan-peraturnanya Hampir sama dengan Yang seperti ini They must obey the school regulation Jadi lebih tinggi tingkatannya Daripada Should Rona Otau come to the office Ya Rona Harus datang ke kantor Karena memang Mungkin sudah tugasnya Dia harus datang ke kantor Harus menyelesaikan semua pekerjaannya Ya Nah ini adalah modal auxiliary Ya Kita ulang lagi Will Shall Going to Can May Must Have to Should Ota Ya Kemudian kita masuk ke dalam Soal latihan Ya Nah boleh nanti kita artikan ke dalam bentuk bahasa Inggris Donnie bisa berbicara bahasa Inggris Ya Kalau Donnie bisa berbicara bahasa Inggris Berarti yang digunakannya adalah Bisa Sebagai modal auxiliary-nya Kita artikan Donnie Can Speak English Ya English Donnie bisa berbicara bahasa Inggris Rian wajib datang Ke sekolah jam 7.30 Nah wajib ini bisa kita gantikan menjadi harus ya Atau must Ya jadi Rian Must Come To School At 7.30 Ya Kemudian selanjutnya Mereka sebaiknya tidur jam 10 malam Ya Mereka They Sebaiknya berarti should kita gunakan disini Kemudian tidur Sleep Jam 10 At 10 o'clock Malam berarti dia menggunakan PM Ya Kemudian selanjutnya Kami akan ke Medan tahun depan Ya kami berarti Bahasa Inggrisnya adalah We Will Ya Karena tahun depan gak tau Apakah memang tahun depannya tuh tahun kapan Tahun depan lagi Tahun depan lagi Kita gak tau ya Tapi we will Go To Medan Next year Nah Kita gunakan We Will Go To Medan Next year Will Karena kita tidak tau Apakah dia benar-benar Ke Medan Tahun depan Kita gak tau Karena tidak terjadwal Kemudian selanjutnya Susan Akan Sarapan Sebelum berangkat Sekolah Kalau yang memang sarapan Berarti kan dia jelas Sebelum berangkat sekolah Ya berarti sebelum berangkat sekolah Dia akan sarapan Berarti kita gunakan Susan Ya Is Going to Have Breakfast Before Going to School Oke Nah ini adalah translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Kita mulai pertama adalah Donnie bisa berbicara bahasa Inggris Donnie can speak English Kemudian Rian wajib datang ke sekolah jam 7.30 Rian must come to school at 7.30 Kemudian mereka sebaiknya tidur jam 10 malam They should sleep at 10 o'clock pm Kami akan ke Medan Kami akan ke Medan tahun depan We will go to Medan Next year Kemudian selanjutnya Susan akan sarapan sebelum berangkat sekolah Susan is going to have breakfast Before going to school Nah ini adalah tentang modal auxiliary Ya Jadi kalau ada jumpa dengan kata-kata seperti ini Ya Berarti itu adalah dikelompokkan ke dalam modal auxiliary Ya Terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu semua Dan jika kamu suka dengan video ini Silahkan like Kemudian share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan Pembelajaran bahasa Inggris secara gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini